Industri halal di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Melihat perkembangannya, kita jadi penasaran tentang bagaimana industri halal di luar negeri, khususnya Malaysia. Di sini, kita akan mengupas tuntas bagaimana kaum Melayu melalui organisasi seperti DMDI berperan dalam mengembangkan industri halal yang kini semakin mendunia. Dari Malaysia hingga Indonesia, kita akan melihat bagaimana kedua negara ini bisa saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain untuk memajukan industri halal besar bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Luar biasa, di sore hari ini Indah sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Mohon izin kita sapa terlebih dahulu, di sini sudah ada Datuk Nur Sabrina Mohnur selaku eksekutif sekretari dunia Melayu, dunia Islam DMDI Malaysia sekaligus dari Universiti Geometika Malaysia. Bagaimana kabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Kalau di Malaysia bagaimana tanya kabar itu? Ya, apa kabar juga ya? Apa kabar? Tapi ada logat ya? Ada, iya. Apa kabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Indah. Alhamdulillah. Dan juga satu lagi ada yang luar biasa, cerah, ceria juga. Di sini ada Dr. Siti Nurhusnul Yusmiati M.Kes, selaku Ketua Lembaga Solusi Halal PW Isnu Jawa Timur. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat. Ini sepertinya tidak habis, ini ya, habis ada kegiatan kayaknya ya, soalnya makeupnya sangat on point di seorang ini. Habis dari mana, dokter? Tadi, kami ada kegiatan tadi pagi. Cuman, ya, saat ini spesial ya. Kita akan bicara tentang halal nih, jadi semangat banget. Jadi semangat ya, tentang cerita tentang halal. Ya, betul. Kalau Datuk tadi, sudah mendarat di Indonesia dari hari ini atau sudah kemarin-kemarin? Ya, saya kemarin ya, malam kemarin sampai, tapi dari pagi tadi sudah penuh jadwal saya. Ya, ke kantornya asisten Pak Gubernur, langsung ke Gerahadi, langsung ke, apa tadi, ke Yunusa. Ya, Yunusa. Ya, dan ada beberapa rapat di sana. Dan langsung berbelanja tadi di Mirota. Oh, berbelanja di mana? Mirota. Alhamdulillah. Kita tidak diajak, Datuk, belanja-belanja. Yang pentingnya halal. Yang pentingnya halal. Seperti pembahasan kita di sore hari ini, pemirsa. Dan kita spesial sudah menghadirkan Datuk Sabrina yang jauh-jauh dari Malaysia. Kita akan mengupas tuntas bagaimana industri halal di Malaysia. Oke, langsung saja. Tadi Indah sudah menyebutkan bahwa ada DMDI. Nah, ini pasti pemirsa di rumah ini pastinya bertanya-tanya, apa itu DMDI? Bagaimana organisasi ini terbentuk? Bagaimana kegiatannya? Mungkin dari Datuk Sabrina bisa menceritakan kepada pemirsa di rumah? Iya, terima kasih ya, Indah. Sungguh cantik ya, Indah. Alhamdulillah. Sesuai namanya. Manis, ceria ya. Bagus. Kita punya host yang muda remaja begini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Dr. Siti Husnul. Terima kasih bersama saya pada hari ini. Ya, ingin saya ceritakan Indah berkenaan dengan DMDI. DMDI atau di Indonesia ya. Tapi di Malaysia kami sebut DMDI. DMDI. Dunia Melayu, Dunia Islam. Dunia Melayu, Dunia Islam. Kami ini adalah satu badan, bukan kerajaan, NGO. Non-governmental organization, NGO. Kami ini founder-nya, pengasasnya adalah sekarang ini tuan yang terutama Tun Seri Setia yang dipertua negeri Melaka. Ataupun dengan kata lain, governor negeri Melaka di Malaysia yang menjadi pengasasnya sejak tahun 2000 lagi. Jadi, kami sekarang ini, Dunia Melayu, Dunia Islam ini memang erat sangat dengan Indonesia. The biggest members, the biggest supporter dalam keahlian DMDI ini adalah dari Indonesia yang besar. Selain daripada 23 negara yang berhubungan dalam Dunia Melayu, Dunia Islam ini. Jadi, rata-ratanya setiap provinsi di Indonesia ini mempunyai DMDI. Dan Surabaya ini diketuai oleh Pak Habib Zainal. Masya Allah. Ya, Pak Habib Zainal kita tahu kan memang hebat sekali ya di Surabaya ini. Jadi, pengerusinya di Surabaya ini adalah Pak Habib Zainal. Jadi, saya memang ucap banyak terima kasih kerana memang giat ya di DMDI di Surabaya ini. Jadi, banyak kami sektor-sektor yang kami peloporkan dalam DMDI ini. Ekonomi, kebajikannya, wanita, budaya, bahasa dan berbagai lagi dalam DMDI ini. Luar biasa. Kalau misalnya di Malaysia kita punya DMDI. Tapi kalau misalnya di Jawa Timur atau Indonesia kita punya lembaga solusi halal PWISU Jawa Timur. Mungkin dari Dr. Husnul bisa juga diceritakan kepada pemirsa di rumah. Kalau versi yang Indonesia ini yang seperti apa? Baik. Terima kasih Mbak Indah yang memang indah ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekalian yang berbahagia. Jadi, saya ingin mengenalkan sedikit tentang lembaga solusi halal. Jadi, kami adalah salah satu aktivis yang menggiatkan terkait dengan industri halal. Khususnya untuk saat ini fokus kami adalah di sertifikasi halal. Di sertifikasi halal. Ya, kami ada di bawah pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Yang diketuai oleh Prof. Dr. Mas Utsa. Nah, kami sudah berdiri sekitar dua tahun. Dua tahun. Dua tahun dan alhamdulillah saat ini kami sudah menghasilkan sertifikasi halal yang didampingi oleh para pendamping di bawah lembaga solusi halal. Ada sekitar dua ribuan orang pendamping. Sertifikasi halal yang sudah diterbitkan ada sekitar 34 ribu lebih ya. Karena terus ada tambahan, terus ada angka. Kalau kan baru dua tahun tapi sudah mau serb ya. Ya. Jadi, kami ada di pendampingan sertifikasi halal melalui jalur self-declare. Namun, karena banyak juga pelaku usaha yang ingin didampingi untuk pengurusan sertifikasi halal di jalur reguler. Kami juga mendampingi, membantu mereka. Namun, tetap nanti yang mengeksekusi adalah teman-teman di LPH atau lembaga pemeriksa halal. Seperti itu. Masya Allah, baru dua tahun tapi sudah sat-sat ya. Sudah berkembang besar sekali luar biasa. Alhamdulillah. Dato, tadi ini pemirsa bertanya-tanya. Bagaimana terkait dengan program-program di MDI? Apakah kira-kira ini berdampak besar untuk masyarakat Melayu? Kira-kira bagaimana, Dato? Ya, itulah namanya pun dunia Melayu, dunia Islam. Jadi, 23 negara itu di mana ada Melayu dan ada Islam. Jadi, ianya menjadi negara ahli begitu dalam dunia-dunia Islam. Dalam halal ini, di Malaysia kita ada satu badan otoritasnya, iaitu Jakim. Jakim. Ya, saya rasa Indonesia pun memang tahu benar kan dengan Jakim. Memang, establishnya Jakim ini memang hebat ya. Di dunia, agreditasi ataupun sijilan halal Jakim itu yang saya rasa yang hebat sekali di dunia. Ya, kemudian kami ini, dunia Melayu, dunia Islam ini, keterlibatan kami dalam aktiviti halal ini adalah untuk membantu halal-halal hub. Perniaga-peniaga, usahawan-usahawan kecil, sederhana dan juga industri untuk mendapatkan halal sertifikasi itu. Jadi, sertifikasi halal. Ya, kami bukan badan otoritasnya untuk memberi pensijilan, tetapi kami mungkin menjadi jambatannya itu. Tangatnya. Ya, jambatannya itu. Ya, membantu. Dan kami juga selalu membuat kegiatan tentang penjelasan atau pencerahan kepada industri-industri atau peniaga-peniaga atau usahawan untuk mengetahui apakah itu halal, bagaimana untuk mendapatkan halal itu, bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi, apakah halal, apakah toyibannya, bagaimana untuk kita dapat agreditasi industri-industri untuk halal ini, apakah pentingnya halal. Jadi, program-program penyedaran, penjelasan kepada industri, banyak yang kita jalankan bersama di MDI ini. Oh, berarti sudah banyak sekali ya, tidak hanya menjadi membantu saja, tapi kalau memang ada masyarakat Melayu yang memang susah atau sangat butuh bantuan, bisa lewat di MDI ini. Iya, insya Allah. Oke, pemirsa, kita masih akan terus membahas bagaimana terkait dengan perbedaan sertifikasi halal di Malaysia dan juga di Indonesia. Pastinya berbeda ya, bagaimana klien. Iya, luar biasa pemirsa. Di sini kita masih bersama dengan Datuk Sabrina dan juga Dr. Husnul. Tadi sudah indah spil ya di awal, kalau misalnya kita akan membahas bagaimana tentang sertifikasi halal di Indonesia. Nah, mungkin dari Dr. Husnul bisa menjelaskan, kira-kira kalau pemirsa di rumah ingin mengurus sertifikasi halal, kira-kira harus seperti apa persyaratannya? Baik, jadi sertifikasi halal ini memang ada perkembangan dari masa ke masa. Jadi di Indonesia dulu sebelum terbit tentang peraturan yang terkait jaminan produk halal, itu memang sifatnya adalah masih voluntary, sukarela. Secara sukarela. Secara sukarela. Nah, semenjak pemerintah menerbitkan peraturan secara legal, Datuk ya, terkait dengan jaminan produk halal, maka ini kemudian sifatnya adalah mandatory. Nah, saat ini lembaga yang secara legal menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH di bawah Kementerian Agama. Kemudian, sebelum sertifikat halal itu terbit, harus juga didahului ada namanya ketetapan kehalalan produk. Ketetapan kehalalan produk ini ditetapkan oleh dua lembaga yang saat ini sudah berjalan ya, yaitu oleh Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia dan juga oleh Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Di bawah Kemenak ya? Kemenak, baik. Nah, untuk bisa menuju ke sana, untuk bisa mendapatkan sertifikat halal ini memang ada persyaratan-persyaratan. Secara legal, pelaku usaha sudah memiliki izin-izin usaha. Oh, izin-izin usaha. Ya, saat ini kami, kita sering juga mengkampanyekan supaya teman-teman pelaku usaha itu melegalkan usaha mereka dengan mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, setelah mendapatkan nomor induk berusaha, baru nanti kita arahkan untuk kepada alur sertifikasi halalnya. Nah, di sini secara singkat saja, jadi sertifikat halal itu di Indonesia ada dua skema, Mbak Indah. Ada dua skema atau dua jalur. Pertama adalah jalur reguler, yang kedua adalah jalur self-declare. Nah, untuk lembaga solusi halal saat ini sedang fokus kepada yang jalur self-declare. Karena jalur ini memang banyak sekali yang target yang digarap saat ini. Yaitu pelaku usaha di level kecil mikro, datuk. UNKM, industri rumahan. Ini ternyata banyak banget yang membutuhkan. Juga banyak sekali teman-teman pelaku usaha di level UNKM itu yang sangat terbantu dengan sertifikasi halal yang jalur self-declare ini. Termasuk untuk bisa tembus ke ekspor. Oh, tembus ke ekspor. Beberapa juga teman-teman PU sudah bisa mengekspor usahanya. Ada banyak yang ke Malaysia juga. Nah, kemudian di sana ada tiga poin utama yang harus dipersiapkan oleh teman-teman pelaku usaha. Pertama adalah terkait dengan bahan. Jadi bahan yang digunakan untuk proses pengolahan produk makanan minuman itu harus dipastikan halal. Harus tertelusur halal. Kemudian yang kedua adalah proses pengolahan. Jadi proses pengolahan di sini dipastikan bahwa selama proses produksi itu prinsip-prinsip kehalalan harus terus diberlakukan. Tidak ada kontaminasi dengan sesuatu yang haram atau najis. Nah, makanya di sana wajib ada namanya penyelia halal. Kemudian yang ketiga adalah karakter dari produk halal itu sendiri. Karakternya. Karakternya. Nah, karakternya itu terkait dengan nama. Makanya beberapa kali ada... Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Ada nama-nama tertentu, betul. Terkait nama, terkait bentuk, terkait gambar-gambar yang disertakan di produk itu. Seperti itu. Melihat kondisi industri halal di Indonesia ternyata sudah semakin baik ya tahun ke tahun. Alhamdulillah. Ini pasti teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah juga bertanya-tanya bagaimana program-program khusus atau unggulan dari DMDI apalagi yang mungkin tadi ada di Indonesia. Nah, kira-kira yang bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah itu seperti apa programnya? Iya, itu berkenaan dengan program banyak sekali. Oh, banyak ya? Ya, Ramadhan hari itu kita ada tilawah di Banjarmasin. Di Banjarmasin? Ya, di Banjarmasin. Tapi saya mahu feedback sedikit, ya, Mbak Indah kepada Dr. Husnu tadi. Agak hebat juga dah sekarang halal di Indonesia ya. Ya, macam kami di Malaysia ini kita ada tentunya JAKIM, otoritas yang utama. Tetapi kami dibantu oleh Halal Development Corporation. Halal Development Corporation itu juga milik pemerintah yang membantu untuk menghasilkan, membuat konsultasi. Konsultasi membantu, apa ini, factory, industri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Iya. Konsultan. Konsultan, ya. Konsultan, ya. Dan juga kami ini ada laboratory yang membuat pengujian-pengujian halal ini. Oh, di uji dulu. Ya, ada pengujian-pengujiannya. Kebetulan saya punya paper. Besok saya ada conference di Surabaya ini tentang halal logistik. Oh. Ya, halal logistik ini bagaimana kita mahu menjaminkan halal logistik daripada tiga negara. Saya ambil kes tadi saya dari Indonesia, Filipina dan juga Malaysia. Adakah kita benar-benar trust ataupun satisfied berkenaan dengan halal logistik ini? Betul. Sebab saya setuju tadi dengan Dr. Husnul, berkenaan dengan halal itu raw materialnya. Tapi, saya tidak tahu jalur yang self-declare itu adakah perlu raw material itu, bahan-bahannya itu disertakan dengan sertifikat. Betul. Betul. Daripada, maksudnya dari pembelian itu, adakah ianya dari sos yang halal, supplier-supplier itu. Juga di Malaysia, kami perlu sertakan sertifikat detail. Setiap bahan. Ya, setiap bahan tersebut. Setiap bahan. Kemudian, pemprosesan. Pemprosesannya bagaimana kalau yang IKS itu, yang di rumah, pengusaha-pengusaha di rumah sudah mulai buat di Indonesia. Saya rasa ini sangat bagus sekali dipermudahkan oleh bahagian solusi. Oh, begitu. Ya, kerana kita tahu kita ini majoritasnya kita memang Melayu dan juga ramai yang memang Islam. Dalam industri ini, rata-ratanya memang kita Islam, pengusahanya. Tetapi, bagaimana kita mau membuktikan itu dari sosnya yang halal. Jadi, sebab itu kita kena supporting dengan dokumentasi itu. Jadi, step by step, material, semua harus ada sertifikasi halal. Ada sertifikasi. Ada dokumentasinya yang membuktikannya ianya halal. Ya, itu value chain-nya. Rantaian yang lengkapnya itu menjadi mengeluarkan satu produk hinggalah deliverinya. Serinya itulah transportation ataupun halal logistik itu yang penting. Oh, begitu. Ya, Malaysia juga itulah prosesnya juga. Tapi kalau di Indonesia bagaimana, dokter? Apakah setiap bahan harus ada sertifikasinya sendiri-sendiri atau di akhir saja? Ya, jadi sama, kurang lebih sama. Jadi, setiap bahan, baik itu bahan utama maupun bahan tambahan ataupun juga bahan penolong. Bahan penolong. Nah, semuanya harus terklarifikasi halal. Nah, di sini ingin saya tambahkan ya Datuk, kalau di Indonesia, kami selain tadi dipastikan bahannya, dipastikan proses produknya, juga harus dipastikan selama pelaku usaha ini memegang sertifikasi halal, dia harus menerapkan namanya sistem jaminan produk halal. Nah, luar biasa sekali ya ternyata. Ada banyak sekali step-step yang harus dilakukan, tidak hanya dari pembuatannya, tapi dari setiap bahannya harus diperhatikan segi kehalalannya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oke, pengkau Melayu dan peluang industri halal dunia. Masya Allah, luar biasa. Di sini kalau tadi cuma bertiga, kita sekarang berempat pemirsa. Ada satu lagi, kita sahabat terlebih dahulu. Ada dokter-dokter Wiwi Winar Ningsih, selaku Akademisi UNUSA Surabaya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat-sehat dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya sibuk sekali ya, seperti Dato Sabrina dan juga dokter ini juga tadi sudah berkemata-kemari. Habis dari mana dok? Yang penting kita menyukai pekerjaan kita, selalu mencintai dengan mahasiswa tadi. Dengan mahasiswa. Sebenarnya masih mengajar dulu, masih ada kegiatan yang lain ya, tapi Alhamdulillah di sore hari ini masih menyempatkan hadir untuk menyapa pemirsa kiswa sore. Nah, tadi dokter Wiwi kita sudah membahas seputar dengan DMDI di Malaysia, terus habis itu kita juga sudah membahas terkait dengan sertifikasi halal. Nah, kalau misalnya dari dokter Wiwi ini kan dari sudut pandang akademisi, dari perguruan tinggi. Nah, bagaimana dari dokter Wiwi ini melihat industri halal yang ada di Indonesia? Silahkan dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan para narasumber yang luar biasa. Saya kebetulan dari Universitas Natul Ulama Surabaya di Fakultas Kedokteran, tetapi saya juga sebetulnya merupakan salah satu pengurus DMDI di Jawa Timur. Oh, DMDI di Jawa Timur. Jadi, ketemu saudara kandung. Ketemu saudara kandung yang jauh di sana. Yang jauh di sana. Terus hari ini ke sini. Kalau dari sisi akademisi atau perguruan tinggi, memang masalah sertifikasi halal, maaf produk halal, ini memang menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tetapi juga insan perguruan tinggi. Karena bagaimanapun, proses halal ini adalah kebutuhan kita bersama. Apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi atau insan akademisi untuk menyokong, kalau dari bahasa Malaysia, kalau kita mungkin mendukung atau mensupport percepatan terjadinya sertifikasi halal di semua hal ini, saya kira tentunya perguruan tinggi sesuai dengan fungsinya, mempunyai tiga pilar tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di dalam unsur pendidikan, tentunya perguruan tinggi harus menyiapkan SDM. SDM yang bisa mensupport. Tadi Dato' Sabrina mengatakan sebagai konsultan, mungkin di sini juga diperlukan. Pada suatu saat nanti, karena kita tidak hanya berhadapan dengan UMKM ya, usaha mikro dan kecil, tetapi juga industri-industri menengah dan besar. Nah itu diperlukan SDM yang tentunya terkualifikasi, mempunyai ilmu yang sesuai dengan kebutuhan sertifikasi halal. Selama ini, pendampingan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita, mungkin termasuk dari ISNU ya, kemudian juga dari cendekian muslim yang lain, itu mungkin sifatnya masih sebagai tenaga yang mendapatkan short cost ya, untuk sertifikasi halal halal, kemudian mencapai sertifikat dari MUI, kemudian beliau-beliau mendampingi para usaha kecil dan menengah, mikro dan kecil ini untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi ke depan, kita tentunya harus menyiapkan. Perguruan tinggi harus punya fakultas halal. Fakultas halal. Dan itu di Indonesia sudah dipelopori oleh UNU di Yogyakarta. Di Yogyakarta sudah ada? Jawa Timur insya Allah UNUSA menyusul ya. Sudah-mudahan nanti bekerja sama dengan Datuk Sabina dari Malaysia, karena tadi sudah sempat komunikasi dengan UNUSA bahwa bagaimana kita menciptakan SDM-SDM, minimal diploma ya, di bidang sertifikasi halal ini. Di UNU Yogyakarta itu sudah ada fakultas industri halal. Nah, di situ nanti akan kita cetak para akademisi di bidang halal ini, sehingga bisa men-support program pemerintah. Kemudian di bidang pengabdian masyarakat, saya kira ini merupakan lahan ya. Para mahasiswa yang mengadakan KKN, mungkin bisa mengadakan KKN tematik tentang sertifikasi halal dengan mendampingi para usaha kecil dan mikro ini bagaimana untuk menuju sertifikasi halal yang sudah diserangkan oleh Ibu Dr. Khusnul tadi. Bahkan kita di UNUSA sudah melakukan itu dengan mendampingi pesantren. Bekerja sama dengan OPOP ya. Di Jawa Timur ini punya OPOP, one pesantren, one product. Dan itu pastinya produknya harus halal, karena memang diproduksi oleh pesantren. Nah, itu mahasiswa kita, kita sebarkan ke pesantren-pesantren untuk bekerja sama dengan OPOP untuk pendampingan produk halal ini di pesantren. Nah, kemudian tentunya nanti di bidang penelitian atau research, nanti tentunya akan terbuka luas topik tentang halal ini, baik itu mulai dari bahannya, mulai dari prosesnya, mulai dari transportasinya. Itu merupakan suatu lahan penelitian yang luar biasa luas. Sehingga disitulah perguruan tinggi bisa berperan aktif dalam mewujudkan produk halal, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahannya, mulai dari proses pembuatannya, pengemasannya, bahkan transportation-nya. Mungkin seperti itu, Mbak, untuk peran perguruan tinggi. Kalau kita berbicara soal generasi muda, mahasiswa, anak-anak muda ini yang akan menjadi generasi penerus. Kalau memang sekarang sudah kita libatkan bagaimana dengan 10-20 tahun mendatang, pasti masa depan industri halal ya, terutama di Indonesia dan juga Malaysia, nantinya bisa lebih cerah lagi daripada yang sekarang. Nah, kita kembali ke Dr. Husnul. Bagaimana dari Dr. Husnul sendiri memandang terkait dengan kolaborasi antara dari Istri Jawa Timur, atau mungkin dari DMDI Malaysia, DMDI Surabaya, kira-kira kalau kita berkolaborasi, kira-kira apakah ada peluang-peluang tertentu atau bagaimana, dok? Ya, baik. Jadi peluang itu pasti ada dan harus diadakan. Harus diadakan. Harus diadakan. Jadi sekarang memang eranya adalah era kolaborasi. Kita tidak mungkin mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus terintegrasi, karena aspek yang kita bawa itu multiple. Multiple. Ya. Jadi seperti kita berada di dunia halal ini, kita ketika ngomong sertifikasi halal, ketika kita ngomong bahan saja, itu ternyata banyak sekali. Kalau orang Jawa Timur bilang, itu Datuk Perintilan ya, apa itu? Samping-samping gitu ya. Samping-samping, banyak banget. Jadi bagaimana kalau misalkan pelaku usaha itu mengambil daging dari pasar, nah belum ada sertifikat halalnya, bagaimana penyembelihannya. Nah banyak banget. Ketika sudah bicara tentang penyembelihan, bicara lagi tentang profesi dari penyembelihnya. Ada julehannya enggak? Kemudian tempat penyembelihannya ada izinnya enggak? Nah banyak banget. Sehingga di sini kolaborasi itu wajib hukumnya. Wajib ada. Dan peluang itu memang saya kira sangat terbuka lebar. Apalagi WTO saat ini sudah memasangkan sertifikasi halal ini sebagai salah satu jaminan. Jaminan. Jaminan sebagai perlindungan konsumen yang harus didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan produk halal tersebut. Oke sebentar dokter Husnu, kita masih akan terus mengupas bagaimana terkait dengan sertifikasi halal dan proses-prosesnya tentunya dengan tiga narasumber yang luar biasa di sore hari ini. Baraka Allah, tadi sudah mulai sangat jauh ya pembahasannya. Tadi kita tarik lagi tentang kolaborasi antara industri halal Indonesia dan juga Malaysia dari dokter Husnu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dok, silakan. Iya, jadi pada kesempatan ini kami memang sangat bersyukur ya ketemu dengan DMDI. Ini bisa jadi salah satu nanti kita jalan kita untuk membuka kerjasama atau kolaborasi dengan Malaysia. Insya Allah. Karena sangat tidak bisa dibendung nih. Sudara-sudara kita di Malaysia mendapatkan konsumsi makanan dari Indonesia. Ya, teman-teman pelaku usaha di Indonesia juga ingin mengekspor juga ke Malaysia. Tentu ini satu hal yang sangat-sangat bagus dan memang perlu. Perlu, saat ini memang sangat perlu. Ada kolaborasi. Karena kebanyakan orang itu akan bertanya bagaimana kalau produk saya ini diekspor. Apakah bisa sertifikasi halal yang kita dapatkan dari BPJBH di Indonesia apa bisa diakui di sana? Nah, alhamdulillahnya ini JAKIM. JAKIM ini sudah ada sebagai lembaga yang juga satu pengakuan begitu ya dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan di Indonesia. Jadi, kita tidak ada masalah ya, Datuk. Iya, betul. Kita tidak ada masalah. Tinggal nanti kita saling men-support, saling mendukung, saling menyokong ya. Menyokong. Selainnya kita naik kelas ya, gitu. Jadi, perlu ini sebagai langkah berikutnya untuk membuat produk halal itu menjadi naik kelas. Selain juga memang produk halal itu harus dan memang sudah menjadi kewajiban untuk sampai pada standar kualitas. Jadi, halal itu tidak hanya sekadar label, tidak hanya sekadar logo, tapi ini sudah menjadi suatu kualitas. Kualitasnya juga harus diperhatikan. Kenapa kualitas? Karena di situ ada unsur jaminan. Ada jaminan. Ada assurance. Nah, assurance di sini yang penting sekali untuk dijaga. Makanya kenapa kami selalu mensosialisasikan, Datuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa sertifikasi halal tidak hanya sekadar mengurus logo. Tidak hanya sekadar mengurus perizinan. Tapi di situ adalah memberikan jaminan bahwa apa yang mereka hasilkan produknya itu terjamin halal dan aman untuk dikonsumsi, aman untuk dipakai oleh semua konsumen. Halal biasa. Berarti tidak hanya bagaimana produk ini yang penting halal, tapi bagaimana kualitasnya juga kita perhatikan. Betul. Kualitasnya harus juga halal. Nah, Datuk Sabrina. Tadi kita sudah menyinggung sedikit bagaimana kalau misalnya industri halal di Indonesia ini berkolaborasi dengan Malaysia, terutama dengan DMDI Malaysia. Mungkin bisa ditambahkan oleh Datuk? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya perluan kolaborasi dan juga perluan untuk halal ini sangat besar di seluruh dunia. Tetapi untuk Indonesia dan dengan Malaysia ini yang saya nampak, yang jelas untuk kita kolaborasi dimulai sekarang dengan DMDI ini. Di mana kami ini di DMDI di Melaka mempunyai satu halal hub, halal industri park. Halal industri? Park. Ya, kawasan industri halal. Jadi memang kawasan itu, memang semua faktorinya itu memang sudah compliance, halal compliance. Dari segi premise-nya, dari bangunannya, dari segi bahan, dari segi proses, memang sudah di fokus di situ untuk kalau semua industri di situ, pengusaha-pengusaha di situ memang compliance halal. Dan dibantu untuk mendapat spesifikasi untuk halal itu, sertifikasinya sangat fokus. Jadi, saya nampak kalau di Surabaya, boleh membangunkan satu kawasan industri halal yang dedikasi atau yang terbesar di Indonesia. Saya rasa ini adalah satu peluang yang hebat, yang boleh kita buat, kita aturkan bersama Malaysia, DMDA. Kita juga ada pendokongnya daripada pakar akademisi, perguruan tinggi dan juga Dr. Husnul yang dari segi sertifikasi dan juga membantu untuk pendamping-pendampingnya. Di Malaysia, kita tidak sebut pendamping. Kalau pendamping itu sebab dia punya latihan itu short course kan? Jadi, kita di sana, kalau setiap industri itu perlunya atau wajib mandatory, ada halal eksekutifnya. Ya, halal eksekutif itu kita mempunyai satu bidang diploma, professional cert, diploma sehingga degree dan juga master. Dan ini yang saya bawakan Universiti Jomartika Malaysia, kolej DMDI. Kita pun ada kolej DMDI di Melaka untuk berkolaborasi bersama dengan UNUSA. Ya, UNUSA. Dan saya lihat banyak lagi yang cadangan-cadangan untuk kita sama-sama kolaborasi dalam halal ini. Oke, Dato' kita masih akan terus mengupas-ngupas lagi bagaimana industri halal di Malaysia. Tapi pemirsa, kita masih akan menunggu jeda azan untuk waktu Surabaya dan sekitarnya. Wali-wali yatim, ojok boros dalam mengeluarkan harta. Lalu mereka mengatakan, Nunfiku kama nastahi. Kami belanjakan harta anak yatim seperti apa yang kami senang. Mura'oleh. Kami belanjakan, 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 Assalamualaikum Wr Wb 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 Akan ada sedikit closing statement atau pesan-pesan yang bisa diberikan oleh seluruh narasumber Kita mulai dari dokter Wiwi, mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah, silakan dok Jadi para pemirsa dan semua yang masyarakat tidak dari Jawa Timur ya Tapi seluruh Indonesia, kita berharap suatu saat penjaminan halal atau sertifikat halal Itu bukan merupakan beban atau kewajiban, tapi menjadi kebutuhan kita Kita semua butuh penjaminan halal Dan pemerintah saya kira sudah memberikan peluang atau fasilitasi yang luar biasa untuk mencapai ini Bahkan pengunduran ya, pengunduran sertifikasi halal bagi UMKM sampai 2 tahun ke depan Ini adalah dalam rangka untuk bagaimana supaya sertifikasi halal bagi UMKM ini bisa berjalan lancar Dan juga masyarakat juga sadar bahwa sertifikasi halal adalah kebutuhan kita bersama Dan insan perguruan tinggi adalah salah satu pilar yang tentunya harus mendukung program pemerintah ini Dengan 3 pilar perguruan tingginya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi Bagaimana kita menyiapkan SDM di bidang pendidikan yang mensupport kegiatan halal ini Kemudian di bidang penelitian kita tentunya terbuka lebar lahan penelitian tentang halal ini Dan kemudian untuk pengabdian masyarakat kita siap untuk mendampingi masyarakat Dalam rangka menuju ke sertifikasi halal untuk semua Alhamdulillah, Masya Allah kita lanjutkan untuk dari Dr. Husnul bisa menambahkan dari BWSM Jawa Timur ya Silahkan Baik, jadi industri halal ini memang sudah menjadi industri yang kita butuhkan saat ini Karena ini adalah suatu kebutuhan kita untuk mengkonsumsi, memakai Ataupun juga mempergunakan sesuatu itu yang halal dan toyip Sehingga siapapun yang bergerak dalam industri halal Baik itu dari pelaku usahanya, kemudian juga para pegiat-pegiat, para pendamping halal, auditor halal Dan semuanya yang terkait dengan hal ini adalah para insan yang mencari keberkahan Jadi dalam halal ini kita seakan-akan sedang merintis salah satu jalan menuju surga ya Masya Allah Karena halal ini apapun adalah perintah Allah SWT Jadi saya kira betul yang dikatakan oleh Dr. Wibi Jangan sampai halal itu kemudian dianggap sebagai beban Aduh susah banget sekarang kok disuruh nyurus halal apa itu ya Jangan, karena ini adalah memang suatu keberkahan yang akan kita peroleh Dan jalan ke surga buat kita semuanya Oke Masya Allah Nah sebagai penutup mungkin bisa Dato' Sabrina berikan juga pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah Silahkan Dato' Terima kasih ya Mbak Indah Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim, Mbak Indah dan juga dari TV9 ya Yang merencanakan saya untuk bersama-sama pada kiswah sore ini Dan saya terus mengharapkan kolaborasi antara Indonesia terutamanya Surabaya Bersama dengan pihak Malaysia terutamanya DMDI, Universiti Jumatika dan juga Kolej DMDI Untuk bersama-sama bergerak kita untuk mencari yang halal Kerana halal itu sangat indah, halal itu sangat luas peluangnya, halal itu sangat hebat Hebat di dunia ini Jadi kita yang mencari, kita yang menyokong, kita yang mendokong halal ini Kita juga mendapat limpahan berkahnya Jadi supaya kita ini sentiasa dalam perlindungan Allah SWT Untuk mencari yang halal itu, untuk mendokong yang halal itu Dan untuk membantu ke arah yang halal itu adalah sangat dibutuhkan untuk kita semua Dan kita berharap kita sama-sama mendapat gerakan halalan toy bun industri ini di Surabaya, di Indonesia dan juga Malaysia InsyaAllah, terima kasih Alhamdulillah, Dato, kalau dari salah satu kartun yang ada di Malaysia, halal itu indah? Jawabnya betul-betul Betul-betul Terima kasih banyak Dato Sabrina, Dr. Wili dan juga Dr. Husnul yang sudah hadir di Kiswah Sore hari ini ya Alhamdulillah kita sudah belajar banyak terkait dengan industri halal di Indonesia dan juga di Malaysia Tentunya kita harapkan akan ada kolaborasi, akan ada masa depan yang cerah untuk Indonesia dan juga Malaysia Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan Kiswah Sore di hari ini ya Tentunya saya Indah Kumaidi mewakili seginap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh